Terus gimana kak? Ini? Ini? Oh, oke Halo semuanya Jadi Hari ini aku mau bahas Tentang tagline Sosenkyo aku Di tahun ini Tahun ini itu tagline Sosenkyo aku, Sabi Jadi di video di Youtube Aku udah jelasin Sabi itu Maknanya saya akan Berusaha yang terbaik Tapi berusaha yang terbaik itu Bukan berarti sebelum-sebelumnya Aku belum usaha gitu Jadi aku tuh udah Ngelaluin masa-masa yang kayak Jatuh bangun gitu-gitu kan Terus kayak sekarang itu Menurut aku Saatnya aku untuk berusaha lagi Jadi yang terbaik di tahun ini Apalagi di Sosenkyo tahun ini Aku selalu mencoba semaksimal mungkin Cuman Setiap proses yang kita Jalani Yang kita lewati itu Gak akan semuanya Sesuai dengan apa yang kita mau Dan sesuai dengan ekspetasi kita Jadi menurut aku Segala sesuatu itu Emang butuh waktu dan proses Jadi mungkin kalau misalnya Tahun kemarin Aku akademi lama gitu Tapi setelah itu Setelah proses itu Aku Aku lalui Terus aku masuk tim Aku Puji Tuhan aku Senbatsu gitu Masuk senbatsu Jadi Menurut aku Emang butuh proses Terus Semua orang juga Prosesnya beda-beda Ada yang cepat Ada yang lama Mungkin kalau aku Termasuk orang yang prosesnya lama Tapi Aku selalu senang gitu Melewati segala proses itu Kayak menjalani itu semua gitu Terus Buat SSK kemarin Aku udah naik Satu step Menjadi yang lebih baik Nah di tahun ini Aku siap Dan yakin Sama diri aku sendiri Kalau aku bisa Menjadi yang terbaik Di tahun ini Terus Menurut aku juga Kita tuh Harus mengambil Resiko Yang lebih besar Dari apa yang dipikirkan Orang lain Jadi kalau misalkan Kayak orang lain Mikir Ah kamu Gak bisa lah Kamu Belum mungkin gitu Tapi kayak Kita tuh harus yakin gitu Sama diri kita sendiri Kalau kita tuh bisa Usaha aja dulu gitu Terus Dan kita juga Harus Bermimpi Yang lebih Dari apa Yang orang lain Pikir masuk akal Itu Ini tuh Kayak Gimana ya Buktinya kemarin gitu Di Sosenkyo Tahun kemarin Aku tuh Bener-bener gak mikir Kalau misalkan Aku bisa Masuk gitu Di Sain Batsu Posisi ke-16 Jadi itu tuh Sebenernya Ya gimana ya Aku Bukan yang gak mau Cuman Itu tuh kayak Suatu Keajaiban aja gitu Menurut aku ya Terus kayak Didukung Ditambah Sama kaliannya juga Jadi itu Amazing banget sih Kemarin Kayak bisa memecahkan Rekor Dan baksu Padahal Status aku tuh Waktu itu masih akademi Terus Menurut aku juga Kita tuh harus Mengepakan sayap Yang lebih lebar lagi Jadi kayak Kita harus Aku dan kalian semua Yang mendukung aku tuh Kita harus explore gitu Kayak Aku kurang apa Dan kalian juga harus Kasih tau aku Kasih masukan Kasih masukkan Dan Kasih Masukan terus Kasih support aku Karena Menurut aku Dukungan dari kalian itu Emang bener-bener Manjur gitu Emang bener-bener Bermanfaat gitu Karena Kalau misalkan Kalian semangat Di tahun ini Aku pun Jadi tambah semangat Jadi aku yang udah semangat Untuk Sosiengkyo tahun ini Itu jadi Makin yakin Kalau misalkan aku Di tahun ini bisa Puji Tuhan juga Kemarin aku Di posisi Apa namanya Pengumuman Yang pertama sih Tapi itu kan baru Sementara Puji Tuhan Aku bisa Di posisi lima Kayak aku tuh Bener-bener Berterima kasih Aku kayak Sampai gak tau gitu Harus Gimana lagi Sama kalian Harus Ngomong gimana Bahasa Aku bukan Bahasa bahasa sih Maksudnya Harus Apalagi yang aku Ucapkan gitu Aku sangat amat Berterima kasih Cuman itu kan Baru di tahap pertama Jadi kayak Kita tuh gak boleh puas dulu Terus menurut aku juga Nah kemarin Yang waktu pas Di Wawancara Jawapos Aku bilang Kalau misalkan Apa tuh namanya Aku harus bisa Ngalahin diri aku sendiri Jadi kayak Aku harus Yakin sama diri aku Aku gak boleh ragu Maka dari itu Aku bilang Target Iya target aku Di tahun ini Kalau dibilang targetnya besar Ya besar Oke semuanya Makasih banyak ya Udah nonton live aku Dadah Jangan lupa Nanti kasih Komen-komen Dan mention Juga ya Di ebay Sama twitter Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.